Pertanyaan nomor 31 Argumen yang mendukung kalimat pendapat tersebut terdapat pada kalimat bernomor Kata argumen bermakna alasan yang dapat dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan Kalimat argumen yang sesuai dengan paragraf tersebut adalah kalimat nomor 1, 3, dan 5 Kalimat-kalimat tersebut memenuhi syarat sebagai kalimat argumen dari kalimat pendapat Yaitu kalimat yang berisi alasan untuk memperkuat pernyataan Sedangkan kalimat pada jawaban A, C, D, dan E tidak semuanya mendukung kalimat pendapat Dengan demikian jawaban yang paling tepat adalah opsi B, 1, 3, dan 5 Pertanyaan nomor 32 Perbaikan kalimat yang bercetak miring pada teks prosedur tersebut adalah Untuk memperbaiki kalimat dengan tepat, kita harus memperhatikan konteks kalimat secara tepat Kalimat yang bercetak miring memiliki konteks perintah untuk melakukan suatu kegiatan Oleh karena itu, perbaikan kata mengisikan lah adalah isilah Salah satu fungsi penggunaan partikel lah adalah memperhalus nada perintah dalam kalimat imperatif Misalnya penggunaan partikel lah pada kata isilah Sementara itu, akhirankan pada kata isikan memiliki makna melakukan untuk orang lain Dengan demikian, penggunaan kata isikan opsi B tidak tepat Karena konteks kalimat tidak menunjukkan perbuatan untuk orang lain Pilihan kata dan jenis kalimat opsi A, C, dan D tidak tepat Karena tidak sejajar dengan kalimat lain yang berupa kata atau kalimat perintah Selanjutnya kalimat nomor 33 Kalimat yang menggunakan ejaan dengan benar terdapat pada nomor Soal tersebut berkaitan dengan penulisan nama geografi Sesuai dengan kaedah penulisan nama geografi Pada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia Maka kalimat yang menggunakan ejaan dengan benar terdapat pada nomor 1, 3, dan 4 Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B Selanjutnya pertanyaan nomor 34 Perbedaan karakter tokoh pada kedua kutipan cerpen tersebut adalah Kutipan 1 menunjukkan watak tokoh memiliki tekad kuat membuang kenangan di masa lalu Kita bisa menemukannya pada kalimat Segala peristiwa di masa lalunya Naila singkirkan Dan optimis akan hari depan bersama suami tercinta Tertulis pada kalimat Cincin emas putih bertahtakan permata yang sudah tersemat di jari manis tangan kanannya Bagaikan jendela yang terkuak lebar menatap masa depan Sedangkan kutipan 2 menunjukkan watak tokoh berpendirian teguh akan kembali ke kampung halaman Di sana tertulis Ia benar-benar tak ingin berlama-lama di ibu kota Karena pesimis melihat situasi kehidupan di ibu kota Kalimat apa yang mereka cari di rimba bernyamuk ganas Dengan demikian jawaban yang tepat adalah pilihan C Pertanyaan nomor 35 Pembuktian watak tokoh ama yang kukuh pada pendiriannya terdapat pada kalimat bernomor 4 atau opsi D Yaitu Tapi 3 hari berlalu Tidak ada tanda-tanda keinginan keras ama goyah Kata goyah bermakna tidak teguh Tidak tetap tentang pendirian, keyakinan, kedudukan, dan sebagainya Dengan demikian tidak goyah berarti teguh atau tetap pendirian Pertanyaan nomor 36 Amanat yang terdapat dalam kutipan tersebut adalah Amanat merupakan sebuah pesan moral dalam sebuah cerita atau karya lainnya yang ingin disampaikan oleh si penulis atau pengarang kepada para pembacanya Kutipan cerita tersebut mengisahkan perbedaan pemilihan sekolah antara tokoh aku dengan tokoh amaknya Tokoh aku melakukan tindakan mengurung diri di kamar yang mengakibatkan amaknya cemas dan sedih Tindakan mengurung diri adalah contoh tindakan yang tidak didasari berpikir logis Hal tersebut menimbulkan akibat negatif Yaitu menyebabkan ama atau ibu cemas dan sedih Berdasarkan isi kutipan cerita tersebut Amanatnya adalah berpikirlah logis dalam memandang segala persoalan Dengan demikian jawaban yang paling tepat adalah opsi D Berpikirlah logis dalam memandang segala persoalan Selanjutnya pertanyaan nomor 37 Paragraf narasi yang sesuai dengan isi teks drama tersebut adalah Mengubah bentuk teks drama ke bentuk teks narasi haruslah tidak mengubah isi cerita Dengan kata lain bentuk penyajiannya saja yang berbeda tetapi isinya harus sama Paragraf narasi yang sesuai dengan isi teks drama tersebut adalah opsi C Nah disana tertulis Panas matahari menyingat bumi Di teras sebuah rumah Wawan dan Wito berkeluh kesah tentang kondisi hidup yang semakin susah Anton, anak Wawan, belum mempunyai seragam batik Sementara teman-teman Anton sudah punya yang baru Wawan tidak mempunyai uang Wito juga tidak punya uang Sementara istrinya akan melahirkan Wawan akhirnya akan meminjam uang pada rentenir yang bernama Joyologok Nah narasi tersebut sangat tepat sesuai dengan teks dialog yang ada di atas Dengan demikian maka jawaban yang tepat adalah pilihan C Berikutnya pertanyaan nomor 38 Penggunaan konjungsi yang tidak tepat pada teks tersebut terdapat pada kalimat nomor Penggunaan konjungsi yang tidak tepat pada teks tersebut terdapat pada kalimat nomor 1 dan 2 Penggunaan konjungsi sehingga pada kalimat nomor 1 tidak tepat Karena isi kalimat nomor 1 tidak menyatakan hubungan sebab akibat Penggunaan konjungsi bahwa pada kalimat nomor 2 juga tidak tepat Karena isi kalimat tidak menyatakan penjelasan Melainkan menyatakan hubungan syarat Oleh karena itu, konjungsi yang tepat pada kalimat bernomor 2 adalah konjungsi asalkan Jadi jawaban yang tepat adalah pilihan A, 1 dan 2 Pertanyaan nomor 39 Penggunaan ejaan yang salah terdapat pada kalimat Soal tersebut berkaitan dengan penggunaan huruf kapital Sesuai dengan pedoman umum, ejaan bahasa Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut Penulisan yang salah yang pertama yaitu Desa Sukamana Dimana D-nya ditulis dengan huruf kecil yang seharusnya ditulis dengan huruf besar Kemudian penulisan yang salah yang kedua yaitu Lereh Nan Panjang Semuanya ditulis dengan huruf kecil yang seharusnya Setiap huruf pertama dari kata Lereh Nan dan Panjang ditulis oleh huruf besar Kemudian kesalahan yang ketiga yaitu kata Universitas ditulis dengan huruf awal besar Seharusnya kata U ditulis dengan huruf kecil saja Dengan demikian maka jawaban yang paling tepat adalah opsi C Satu, tiga, dan enam Pertanyaan nomor 40 Perbaikan penggunaan tanda baca pada kalimat dalam paragraf tersebut adalah Soal tersebut berkaitan dengan penggunaan tanda baca koma Kaida pemakaian tanda koma berdasarkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia antara lain sebagai berikut Yang pertama, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat Seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian Yang kedua yaitu Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerintahan atau pembilangan Berdasarkan kaida tersebut, perbaikan penggunaan tanda baca pada kalimat dalam paragraf tersebut Yang tepat adalah opsi C Akan tetapi, gaya pendorong dipengaruhi oleh besarnya sudut kemiringan lereng, air, beban, dan berat jenis tanah batuan